Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamah sekalian yang saya cintai, yang saya muliakan Mari kita masuk pada inti pembahasan kita Bismillahirrahmanirrahim Siapa itu Nabi Muhammad? Apa yang beliau bawa? Dan bagaimana yang dibawa oleh Rasulullah itu Bisa menjadi satu pedoman yang mencerahkan Melapangkan hati, meluaskan fikiran Dan memanjukan keadaan hidup kita di setiap tempat yang dipijak Tidak cukup kita kenali Dengan ayat yang dibacakan Qari 1 di Ali Imran 144 Saat kita memulai kajian tadi Kalau kita ikutkan pada ayat itu, ayat itu betul Tapi kita hanya akan dapatkan sensasinya memahami Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul cukup Dan kalau dibaca terjemahnya Jadi kurang terasa ni'matnya itu Karena terjemahan Dan Muhammad itu Bukanlah siapa-siapa Melahinkan hanya seorang Nah Rasul saja Jelas ya Padahal ayat itu Sedang berbicara tentang keagungan Rasulullah yang sangat tinggi Tapi jangan sampai ketinggian itu Menjadikan pengkultusan Sehingga mengangkat perlampau tinggi Dihawatirkan seperti Nabi Isa Pernah mengalami itu Tapi itu pun tidak mengurangi Dan tidak mengesampingkan keistimewaan dan keagungan beliau Jadi jangan sampai kita kemudian mengatakan Itu kan hanya Rasul saja Tapi lupa dengan keistimewaan dan kemuliaannya Nah ini yang penting harus seimbang Jadi bukan berarti Ketika kita kemudian mengatakan beliau Rasul Lupa dengan status beliau sebagai Sayyidul Anbiya'i wal-Mursalin Sehingga para ulama salaf sampai dengan khalaf yang sekarang Itu masih melekatkan dalam salawat beliau itu Kepada Nabi Muhammad SAW Dengan kata Sayyidina Muhammad SAW Ya Syih bin Bas itu Mufti Saudi Alirannya Hanbali Dan luar biasa ilmunya Walaupun Allah muliakan pandangannya Dijaga supaya tidak melihat maksiat dalam hidupnya Orang mengatakan buta Itu dalam salawat beliau kepada Nabi Muhammad SAW Sebelum wafatnya Itu terakam Itu bisa cek bahkan di Youtube Itu sampai mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Bukan cuma Sayyidina Sampai imamina Sampai habibina Untuk menunjukkan ketinggian Rajat Nabi Muhammad SAW Nah apa yang menarik dan istimewa Bagi Rasulullah SAW Yang kita akan serap Nilainya Value-nya Tuntunannya saat ini Sehingga janji Allah yang disampaikan dalam Al-Quran Kita bisa rasakan Bukan hanya kita baca Tapi kita rasakan dalam kehidupan kita Nah ini pengantar Mokoddimahnya Sekarang kita masukin Tibaasannya Satu Jelas Bu? Belum bagus Kalau jelas saya tutup ketahudahan Satu Quran Surah ke Tiga Al-Imran Ayat Delapan puluh Jadi sebelum ayat 144 Buka dulu dengan Al-Imran Ayat Delapan puluh Satu A'udzubillahimina Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Imran 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 Faham? Tidak? Yuk kita terlimahkan Wa-idh Dan ingatlah Pelajarinah Fahamilah Jadi kalau ada kata Idh Idh Di Quran Itu bukan hanya perintah mengingat Karena sering diartikan Idh itu Ingatlah Mengingat itu kan ada proses Pak Mengingat itu Mengumpulkan informasi Kalau informasinya belum tahu Kan dipelajari Pelajari dulu Sampai kita kenal Baru kita ingat Mengingat itu Menghadirkan memori Untuk ditampilkan Dengan penampilan itu Hadir memorinya Lalu kita bersikap Dengan itu Nah semua yang dilekatkan Pada Rasulullah Untuk diingat Juga punya makna Pelajari Pahami Setelah paham Mengerti Hadirkan itu Dalam hidup kita Praktikan dalam kehidupan Jadi pencintai Nabi itu Bukan hanya Ingat namanya Tapi hadirkan Tapi hadirkan semua yang terkait Dengan Nabi Dalam hidup kita Praktikan Itu oleh Quran Bahasanya cuma singkat Diungkapkan dengan Idh Dan ingat Pelajari Pahami Saat Allah Mengambil komitmen Dengan semua Nabi Yang akan Bertugas di bumi Jadi di Quran itu Ada Nabi Tunggal bentuknya Ya ayyuhan nabi Kalau sudah Nabi Satu orang Jelas Ada jama' 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 ini dibagi dua Ada jama' Yang sifatnya banyak Tapi terbatas Terhitung Namanya Biasanya disebutkan Dengan Anbiya Anbiya Ada surah ke-21 Dalam Al-Quran Disebut surah apa? Al-Anbiya Kenapa disebut Al-Anbiya? Karena di dalamnya Ditampilkan Kisah-kisah Perjalanan Beberapa nabi Tapi gak semua nabi Kita bisa dapati Disitu Kisah-kisah Misalnya nabi ayu Nabi yunus Nabi zakarya Nabi musa Dan sebagainya Tapi gak semua nabi Kalau kita ingin Rubah Bentuk jama' Kesemua nabi Yang pernah Bertugas di bumi Dari nabi adam Al-assalam Status nabi adam Itu nabi Ya karena Dipilih oleh Allah Menggunakan kata Istofa Yang dipilih Berubah menjadi Mustafa Itu ada di Ali Emran Ayat ke-33 Innallaha Astafa Adam Wa Nuh Wa ala Ibrahim Wa ala Imrana Alal Al-Alabin Jadi dari nabi adam Ya kalau kita urut Sampai ke nabi muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya perjalanan Semua nabi Yang pernah bertugas Di bumi Jumlahnya sangat banyak Itu Bisa ratusan ribu Ya Itu Disebut Katanya satu An-nabiyin Apa namanya An-nabiyin Jadi ada nabi Ada anbiya Ada An-nabiyin Nanti ada orang-orang Yang saat ke surga Insyaallah Itu ada Yang saking mulia Amalnya Ditempatkan oleh Allah Di komplek Yang sekomplek Dengan semua nabi Yang pernah bertugas Di bumi Ya Gak cukup dengan amin Itu kita harus Baca ayatnya Dan diawalkan Itu ada di Quran Surah keempat An-nisa ayat 69 Dan itulah doa kita Setiap kali sholat Ya Ibu kalau baca Fatihah itu sehari Ibu baca 10 kali Atau 15 kali 15 17 bu Ya Kalau 15 berarti Sholat isya ibu Dua rokaat Atau tadi Subuh kesiangan Kan kita baca 17 kali kan Al-fatihah itu Coba lihat di ujungnya Setelah kita mengatakan Ihdina siratal mustaqim Ujungnya Siratal ladhina An-amta Adayhim Lihat An-amta adayhim Siratal ladhina An-amta adayhim Ya Allah Mohon tunjukkan kami Jalan kehidupan Sehingga merasakan Kenikmatan dalam hidup Sampai ke surga Dikumpulkan dengan orang-orang Yang pernah kau beri nikmat Kepada mereka Dan jaminan kenikmatan di surga Siapa mereka Koran surah keempat Ayat 69 Wa man yuta'illaha War rasul Fa ula'ika Ma'al ladhina An'amallahu Alayhim Jadi kita minta Siratal ladhina An'amta Alayhim Allah jawab Fa ula'ika Ma'al ladhina An'amallahu Alayhim Yang pertama Minan Nabiyeen Disebutkan Nabiyeen Jadi nanti ada yang Sekompleknya itu Dengan para nabi Masya Allah Bapak tengok-tengokan kan Antar penghuni surga itu Bisa nengok Yang dari atas ke bawah Bawah ke atas gak bisa Ya Kan ada berapa pintu Surga itu Delapan pintu surga Sesuai amalan Nanti yang tertinggi di atas Itu bisa nengok ke bawah Yang di bawah ditanya Kamu gimana Unikmatnya luar biasa Dengan siapa Si Fulan Si Fulan Kalau kamu di atas Sama siapa Oh jawabannya itu Elegan sekali Depan saya Nabiyeen Berrohim Belakang saya Nabiyeen Musa Ok Saya yang paling ganteng Itu yang pernah disebutkan Nabi Yusuf Tapi ternyata Kanan saya Yang lebih ganteng Daripada Nabi Yusuf Cahayanya aja Udah melebihi Kegantengan Nabi Yusuf 40 kali Dibanding Nabi Yusuf Nabi Muhammad Nabi Yin Nah yang mau saya ambil Kata Nabi Yinnya Semua Nabi Yang pernah bertugas Di bumi Itu sebelum tugasnya Diambil komitmen dulu Oleh Allah Tidak Dikerjakan komitmen ini Gugur status ke Nabi Yinnya Apa komitmen pertamanya Dan pahami Pelajari Lantas ingat Ketika Allah Mengambil Perjanjian Komitmen Dari setiap Nabi Lama Ataitukum Min kitab Wahikmatin Ketika mereka Disertakan Untuk bertugas Diberikan kitab Pedoman Jadi semua Nabi yang bertugas Di bumi Itu bawa pedoman Nama pedomannya Hudan Adam turun Itu bawa hudan Al-Baqarah Ayat 38 Adam turun Sudah bawa Semua Nabi Bawa hudan Cuma Nama hudan Setiap era Generasinya Dibedakan oleh Allah Untuk menunjukkan Perbedaan Di setiap generasi itu Contoh Nabi Musa Apa nama kitabnya? Tawrat Tawrat itu Nama untuk Generasinya Nabi Musa Untuk membedakan Dengan Nabi sebelumnya Dan Nabi setelahnya Tapi Tawrat itu disebut oleh Quran sebagai hudan Quran surah ke 17 Ayat kedua Wa atayna Musa Al-Kitaba Dan dengan keagunganku Aku berikan kepada Musa Pedoman kehidupan Untuk disampaikan Pada umatnya Di masa itu Waja'alnahu Hudan Libani Israel Hudan Maka Pedoman itu Kami jadikan Sebagai hudan Petunjuk berkehidupan Untuk Umatnya Musa Lokal pada saat itu saja Bani Israel Karena sifatnya lokal Dan tidak melintasi zaman Maka berlakunya Di masa itu saja Sehingga sekarang Anda gak akan bisa temukan Mana versi aslinya Karena gak terjaga Nabi Isa Apa nama kitabnya? Injil Fihi hudan Cek di Al-Ma'idah Dari 44 Sampai 46 Itu Fihi hudan Di dalamnya ada hudan Tawrat disebut hudan Injil disebut hudan Sama Nabi Muhammad apa? Al-Quran Cek Al-Baqarah Ayat 185 Syahru Ramadan Alladhi Unzilafihil Quran Hudan Nah Semua ketika diberikan kitab Dan hikmah Ilmu untuk menerangkan kitab itu Nabi Muhammad diberikan sunnah Ada Al-Quran Ada sunnah Nama lainnya Hadith Itu semua nabi ketika diberikan Ini pedomannya Ini kemampuan menerangkannya Tapi sebelum tugas itu dimulai Komitmen yang pertama Perhatikan kalimatnya Usaddiqal lima Ma'akum La tu'minun nabihi walatansurunda Nanti saat kalian bertugas Jika tugas kalian membersamai nabi penutup Yang menyempurnakan semua ajaran para nabi Yang tugasnya membawa pedoman Sempurna Untuk umat sampai akhir kehidupan Jika tugas kalian membersamai nabi itu Maka Harus ada komitmen Kalian langsung beriman kepadanya Ikut jadi umatnya Dan mendukung dakwahnya Apakah kalian mau komitmen Dan bersyahadat untuk itu Di hadapanku dengan kuat Semua nabi mengatakan Siap ya Allah Maka saksikan Kalian semua Mengambil persaksian dengan saya Dengan ketentuan yang sangat ketat Semua nabi Tidak pernah mendapatkan tugas Untuk komitmen menjadi nabi dan rasul Sebelum mereka berkomitmen kepada Allah Kalau era mereka Bersamaan dengan nabi terakhir Yang diutus Sempurna Membawa pedomannya Sampai akhir kehidupan Maka gugur status kenabiannya Itulah keistimewaan nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang sebelum dilahirkan Semua nabi rasul Mengambil komitmen Untuk mengenalnya Karena itu Sebelum lahirnya Namanya sudah viral Di semua generasi nabi dan rasul Mudah bagi Allah Untuk mengetahui Allah itu kan maha tahu Gak mungkin Adam sezaman Dengan nabi Muhammad Nabi Ibrahim sezaman Dengan nabi Muhammad Allah tahu Tapi kenapa harus diambil komitmen Untuk menunjukkan keistimewaan Dilisan para nabi itu Tentang nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena itu ketika nabi Ibrahim bertugas Saya cepat Nabi Ibrahim bertugas Untuk meninggikan kembali Bangunan Kaabah Yang atasnya hancur Di periode dakwah Nabi Nuh alaihi wasallam Saat ada banjir Jadi dari nabi Ibrahim Ke nabi Nuh itu Kurang lebih Lima sampai tujuh generasi Ibrahim alaihi wasallam Bin azar Awa bin nahur Bin abir Bin kinan Bin al-fahshad Bin sam bin Nuh alaihi wasallam Tujuh generasi Di era nabi Nuh alaihi wasallam Terjadi banjir besar Ya kan Kemudian atasnya tersapu Bagian atas Kaabah Tinggal fondasi Fondasinya saja Nah dalam bahasa Arab itu Fondasi kalau satu nih Ada pilar ke bawah satu Itu disebut Koidah namanya Kalau banyak Ya ini empat nih Satu dua tiga empat Tiang dalam Ada ke atas ya kan Ya cakar harimau tuh Ayam kan kecil ya Cakar ayam Bawah misalnya ya Kalau empat ini jama Maka di jama kan Koidah Jadi Kowaid namanya Jelas Kalau jadi tempat Ada atap dan sebagainya Lengkap Jadi bait namanya Batuknya hajar Ruangannya Hujrah Sekatnya Hijar Kalau lengkap semua Jadi bait namanya Karena itu Ini disebut Baitullah lengkap Kaabah itu lengkap Asalnya Ya Jadi Adam turun Kaabah sudah ada Al-Imran Ya Di ayat ke 96 sampai 97 Inna awwala baycin Wudi' alin nasi Lalladhi bibakketa Mubarakat Rumah pertama Yang Allah bangunkan Allah perintahkan Malaikat Bangunkan Satu tempat Untuk pusat ibadah Qiblatnya Yaitu Kaabah Jadi bukan manusia Yang bangun Dibangunkan Untuk jadi sentral Ibadah Adam turun Kaabah sudah ada Jadi Kaabah sudah ada Antum belum ada tuh Sentralnya sudah ada Nah di era Nabi Nuh Yang lengkap itu Itu atasnya Ya dengan izin Allah Nanti hikmahnya besar sekali Kena banjir atasnya Tersapu Sehingga tersisa Pondasinya saja Gak kelihatan Maka di era Nabi Ibrahim A.S Diperintahkan kembali Meninggikan Pondasi itu Sehingga utuh Kembali ke atas Maka Nabi Ibrahim Kemudian datang Ketika Hendak meletakkan Batu pertama Dipijakan kakinya Pijakan kaki pertama Untuk membangun Sesuatu yang besar Disebut makom Jadi kalau Ibu Umrah Atau Haji Kemudian mau tawaf Itu kan dekat Hajar Aswad Sebelah kanan Di situ ada Makom Ibrahim Ya Bu Nah itu Makom itu Persis posisi Awal kaki beliau Memijakan kaki pertama Untuk meninggikan Bangunan Kaabah Jadi itu ada Rahasia disitu Nanti lain waktu Kalau ngaji lagi Baru saya buka Ya Itu diantara kita Saja tuh Nah saat Mulai memijakan kaki Anaknya Yang belum balik Namanya Ismail A.S Di sisi yang lain Sebelah kanannya itu Itu Saking merasakan Cinta Dan sayang Pada ayahnya Pengen bantu Bapaknya Karena ayahnya itu Walaupun sibuk Itu selalu Menyempatkan Waktunya Nengok buka Nanti ada hikmah Di idul adha itu Salah satunya Sifat ayah Yang walaupun Dengan kesibukannya Masih memperhatikan Keadaan anaknya Nabi Ibrahim itu Tugasnya di Palestina Ya Tapi anaknya Tumbuh di Mekah Sesibuk-sibuknya Masih bisa nengok Makanya disebut Ibrahim Di antara Makna-makna yang Banyaknya Salah satu artinya Abun Rahim Bapak yang punya Perhatian dalam pada anak Nengok Dengan siapa Tumbuh Dengan siapa Bergaul Dengan siapa Nikah Karena ada Rasa dari ayah Ke anak Maka tumbuh Cinta kasih Dari anak Ke ayah Lihat bapak kerja Pengen bantu Jadi begitu Nabi Ibrahim Mulai ingin meninggikan Anaknya bawa batu Di sisi yang lain Disusun-susun Bahasa kita Boleh bantu ya Disusun-susun Jadi satu bagian Bagian itulah Yang kita kenal sekarang Dengan nama Hijr Ismail Sisi yang lainnya Nah singkatnya Ketika keduanya Sudah selesai Meninggikan itu Maka berdoa lah Keduanya di samping Kaabah Dengan tiga permintaan Diabadikan di Quran Surah kedua Al-Baqarah Ayat 127 Permintaan pertama 128 Permintaan kedua 129 Permintaan ketiga Dan tiga-tiganya Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini pesan kepada kita Kalau doa yang dilakukan Pasca amal soleh Itu potensi dijawabnya Dua kali lipat Lebih cepat Dibandingkan dengan Berdoa tanpa amal soleh Ini kalau sudah beramal Doa Habis sholat Doa Habis baca Al-Quran Doa Jangan cuma sekedar Dengan sodakullah Alhamdulillah Gak apa-apa Tapi sayang Hilang peluang Doa Karena malaikat itu Masih mengikuti Orang yang beramal soleh Malaikat itu Ada tugas-tugas Untuk mendampingi Dan kalau dia berdoa Dia aminkan Kayak sekarang Ini kan amal soleh Hadisnya sahih Di Ibn Majah Dari Abu Darbar Radiyallahu ta'ala Jika ada Dan balas itu Untuk meringankan Langkahnya Saat hisab Kesurganya Belum selesai Hadisnya Jangan amin dulu Kemudian yang kedua Allah perintahkan Pada malaikat Bentangkan sayapmu Berikan ridha Kepadanya Bentangan sayap Malaikat ini Punya tiga arti Di antara Tiga ini Mala yang pertama Mengaminkan doa Orang yang Bermohon Saat belajar Jadi ketika Anda berangkat Isi dengan istighfar Kan pernah dengar Kisah viral kan Seorang pembunuh 99 sampai dengan 100 Itu kan Allah Terima taubatnya Saat berangkat Kemadilis ilmu Dan belum nyampe Di tengah jalan Meninggal Belum nyampe Kemadilis ilmu pak Bu Di tengah jalan Meninggal Itu nanti Yang menginspirasi Kedepannya Kisah ini Yang diteruskan Nanti ke era nabi Dengan turunnya Quran surah keempat An-Nisa Di ayat yang ke seratus itu Paling kiri sebelah bawah Di musab itu Siapa yang ingin Merubah hidupnya Jadi lebih baik Lantas dia ingin Mendekati Allah Dan Rasulnya Datang ke madilis ilmu Kalau dia datang Dan masih hidup Betul-betul Niatnya merubah Allah akan Limpahkan Ketenangan Dalam hidupnya Jadi ibu Kalau mau ngaji Kesini Yang Allah berikan Bukan kupon dulu Panitia Yang Allah kasih Ketenangan Tenang dulu Jadi abis ngaji itu Kita tenang Karena tahu Siapa kita Tahu tentang hidup kita Tahu persiapan pulang Tenang Nah dengan ketenangan itu Dibimbing oleh Allah Sesuai profesinya Untuk sukses Baru dilimpahkan dunia Jadi jangan berharap Kalau ngaji itu Dapat dunia dulu Dunia itu kecil Kenal Allah dulu Kenal Allah dulu Kalau ada orang merangkat Dengan niat itu Belum sampai ke medis ilmu Wafat di tengah jalan Allah perintahkan Malaikat catat pahalanya Yang mengugurkan dosa-dosanya Kalau istighfar di jalannya Kalau cuma foto-foto Bikin status Gak dapet itu Ya Balik ke ayat tadi ya Kita kembalikan Karena itu Kembalikan ke hijar tadi Kembalikan ke hijar tadi Tiga doa Semua dikabulkan Setelah beramal soleh Isi dengan doa Isi dengan doa Maka Di antara doa paling viralnya Yang ayat 129 Itu mewujudkan komitmennya Nabi Imrahim Nabi Ismail Berdoa keduanya Di samping Kaabah Setelah tuntas Mengerjakan perintah dari Allah Wujud lagi Kaabah Ya Allah Kami mohon kepadamu Untuk membuktikan komitmen kami Atas apa yang kau tetapkan Sebelum diangkat Jadi Nabi dan Rasul Kami mohon Nanti Nabi yang terbaik Yang terhebat Penutup semua Nabi dan Rasul Mohon Ya Allah Jadikan tempat kelahirannya Di dekat Rumahmu yang mulia ini Jadi ini Kaabah Ya Allah Nanti Jadikan ada perkampungan Di sekitaran Yang lahir dari situ Adalah Nabi yang termulia Jangan lahirkan Nabi ini Kecuali dekat tempatmu Yang termulia Dan satu-satunya Nabi yang lahir dekat Kaabah Hanya Nabi Muhammad S.A.W Silahkan di cek Dan nanti ketika Dia bertugas Ya Allah Sertakan dia dengan Mu'ijat terbaik Bentuknya ayat-ayatmu Terbukti Dijawab oleh Allah Begitu kemudian bertugas Mu'ijatnya tidak seperti Nabi Isa A.W Tidak seperti Nabi Musa A.W Mu'ijat terbesarnya Bukan tongkat Bukan tangan Yang bisa melunakan besi Tapi diturunkan Al-Quran Mu'ijat terbesarnya Yang mengubah kehidupan dunia Al-Quran Dan bukankah setiap isi Al-Quran Disebut dengan ayat Al-Fatihah 7 Al-Baqarah 286 Perhatikan Wab'as fihim rasulan minhum Yatdu alihim Ayatika Waiwanlimuhumul kitab Hadith sunnah Wal-hikmah Ini yang sedang kita pelajari Waizakihim Merubah jiwa mereka Sehingga menjadi lebih baik Berislam Lebih baik Jahiliyah Seburuk buruknya manusia Dengan sifat buruknya Datang Al-Quran Datang sunnah Berubah Dan merubah Mereka menjadi khiru ummah Manusia terbaik Yang pernah hidup di bumi Jadi menjadi islam itu Pasti lebih baik Ikut nabi itu Merubah kita Jadi lebih baik Jadi kalau ada orang islam Ngaku muslim Nabinya nabi Muhammad Tidak membuat dia Menjadi pribadi yang baik Dipertanyakan ke islamannya Satu tuh ya Nanti kita rinci Tenang Ini baru mau kondimah kedua Jadi saya mau katakan Nabi Imrahim Nabi Ismail saja Itu sebelum lahirnya Nabi Muhammad Sudah berdoa Kelahirannya Mengangkat keistimewaannya Dan Sekedar info saja Nabi Ismail Nabi Imrahim Itu datuknya Nabi Muhammad S.A.W. Dengan generasi periode Yang jauh Kurang lebih 29-30 ke atas Muhammad S.A.W. Bin Abdullah Bin Abdul Mutallim Bin Hashim Bin Abdumanaf Bin Kusay Bin Murrah Bin Kilat Bin Ka'ab Bin Galib Bin Fihir Bin Malik Bin Nadar Bin Kinana Bin Khuzaima Bin Mudrika Bin Ilyas Bin Nizar Bin Mudar Bin Ma'at Bin Adnan Bin Addi Bin Adri Bin Muqawam Bin Nahur Bin Tarikh Bin Ya'ruf Bin Yasjub Bin Nabit Bin Ismail A.W. Bin Ibrahim A.W. 29-30 generasi Ayo ulangi Nah itu setiap generasinya itu ribuan tahun Saya mau ngambil persepsi begini maksud saya Ini yang bukan umatnya Nabi Muhammad saja Tuh kaget kan Walaupun statusnya Nabi dan Rasul Masih mengharap kemuliaan Nabi Muhammad Dan itu berlangsung terus sampai periode Nabi Isa A.W. Yesus Nabi Isa itu Itu 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. Dan umatnya salah paham waktu itu Menduga beliau sebagai Rasul terakhir Karena apa? Ada kemiripan sifat dengan Nabi Muhammad di salah satu sifat namanya Kasihnya Ajaran kasihnya begitu dahulu Nabi Isa lewat dengan murid-muridnya Di samping Apa ya? Kali itu mungkin ya Kita sebut kali itu Kalau sungai kan kebesaran Tiba-tiba maaf-maaf Ada bangkai hewan Riwayatnya cukup banyak Ada mengatakan Ya saya itu kalau yang agak kurang bagus Lisan saya kaku bilangnya gitu ya Gak bisa saya bilang Pokoknya ada bangkai hewan lah kurang lebih begitu Bau Itu muridnya menutup hidungnya Bau sekali guru katanya bangkai ini Tapi perhatikan apa kata Nabi Isa Yesus ini Al-Masih Al-Masih itu maksudnya yang diberi mu'ajizat Bisa ngurap Mengusap sembuh Karena pada waktu itu Yang paling tinggi itu Era-era medis Jadi dokter membanggakan diri Seakan menjadi sesuatu tumpuan yang hebat Maka diantara mu'ajizat Nabi Isa itu Mengalahkan sifat-sifat medis Sekali disentuh Diusap Sembuh penyakit Sakit gigi Nabi Isa Usap sembuh Sakit kulit Usap sembuh Dokter bangkrut lah waktu itu Karena tinggi gitu ya Balik Itu Nabi Isa Diduga Nabi terakhir Perhatikan komennya Wah Itu giginya itu Bersih sekali Katanya Kata muridnya Kok guru berkata begitu Perhatikan jawabannya Karena manusia itu Hanya mengungkapkan Apa yang ada dalam isi hatinya Jadi sebetulnya Yang membuat Seseorang berbuat baik Atau buruk itu Adalah tentang Kontrol hatinya Bagaimana bisa mengendalikan Pikiran dan jiwanya Bukan karena faktor eksternal Anda duduk disini Ada tetangga lewat Tidak nyapa Anda marah Yang salah itu bukan tetangganya Yang salah Anda yang tidak mampu Mengendalikan emosi Mungkin dia buru-buru Kan Mungkin senang sakit gigi Bisa terjadi Tapi kalau kita pahami Oh mungkin buru-buru Jadi akrab lagi Sombong amat sih Sampai gak kenal Si amat aja gak sombong Itu kan sebetulnya Keadaan dirinya saja Nabi Isa menyimpulkan itu Ya Maka setelah itu Berubah muridnya menjadi lebih baik Ajaran kasih Dan itu mirip Dengan salah satu sifat Nabi terakhir Nanti saya ungkap di akhir Maka mereka menduga Ini nabi terakhir Disampaikanlah Saya bukan nabi terakhir Nabi terakhir itu Punya satu sifat Yang gak akan bisa Diungguli oleh Nabi-nabi yang lainnya Semua nabi yang bertugas Di bumi Tidak memiliki sifat ini Sampai semua Yang melekat kepada beliau Namanya nama sifat semua Ini saya nama Zat nih Ya Adi misalnya Disini misalnya ada Joni gitu kan Misal Joni nama Zat Asif nama Zat Adi nama Zat Nama Zat itu Nama untuk membedakan Antara satu orang Dengan orang lain Adi Yang tengok saya Joni Yang tengok Pak Joni Tapi jujur Sabar Tawabu Rendah hati Itu sifat namanya Dan sifat Menunjukkan Kemuliaan Yang melekat Pada pemiliknya Sepanjang itu baik Nama yang melekat Pada nabi-nabi Selain nabi Muhammad Itu umumnya Nama Zat Yang membedakan Nabi A Dengan yang selanjutnya Nabi yang terakhir Semuanya sifat Muhammad Ahmad Ana al-Mahi Ana al-Kafi Semua sifat Untuk menunjukkan kesan Bahwa Nabi yang terakhir itu Saking sempurna Kemuliaannya Semua yang melekat Kepadanya Bisa diteladani Dalam kehidupan Nah Sifat kasih itu Melekat pada nama Muhammad S.A.W Asalnya dari kata Mahmud Jadi Mahmud itu Sifat mulia Sikap moral Dan kasih Yang pancarannya Bisa dirasakan Dalam konteks Hubungan sosial Hablum Minal mahlukat Minal nas Minal hayawanat Minal nabatat Jadi saya kurang Sepakat dengan kalimat Hablum Minal nas Itu baru sedikit Baru satu Di antara tiga Karena kita berinteraksi Bukan hanya dengan manusia Dengan hewan Dengan tumbuhan Pun demikian Nah itu nama orang Kalau disebutkan Baik dengan sesama Di satu sifat Misal Si Fulan itu Jujur Tapi kurang sabaran Jujur memang Wah Tapi kalau urusan kupon Pengen cepat Gitu kan misalnya Memang jujur gitu Maaf Kupon lagi nih Jangan lupa Panitia itu Catat Dan ingat Kuponnya ditukar tuh Bukan jangan pulang Bawa kupon Pulang bawa Nah itu dia ya Pulangin lagi Kenapa jadi ke kupon Jujur Tapi kurang sabaran Itu Mahmud Tapi kalau dia Mengakumulasi Semua sifat-sifat Kebaikan Dia jujur Dia sabar Dia tawalu Dia tidak cepat marah Dia memaafkan Itu diakumulasikan Semuanya Dari Mahmud Menjadi bentuk Superlatif Si Allah Menjadi Muhammad Kenapa Nabi mulia ini disebut Dengan sifat Muhammad Dan empat kali Disebutkan dalam Al-Quran Quran surah ketiga Ayat 144 Tadi dibacakan Quran surah tiga Ayat 40 Quran surah 47 Dengan namanya Ayat kedua Dan Quran surah 48 Ayat yang ke 29 Empat kali disebutkan Dalam Al-Quran Ya Empat kali Untuk memberikan kesan Begitu mulia Dan istimewa Ahlaknya Sehingga bisa dirasakan Kenikmatan Dan rahmatnya Oleh semesta Allah Itu intinya Ada pada namanya Makanya Anda tidak akan pernah Mendapatkan Nabi paling lembut Yang ketika Dicela membalas Dengan senyuman Kecuali Muhammad Salat Rukuk Ditaruh kotoran Terus punggungnya Marah Tidak Turun ayat Idfamillatihya Ahsan Ahsan beliau Betapa luar biasa Kesaksian paling utama Itu oleh pendamping hidupnya Sayyidah Khadijah Radiyallahu ta'ala Lihat di Al-Bukhari Kalau kita ngaji Kita badul wahyi Itu kan 97 topik Topik pertamanya Kita badul wahyi Itu kan yang paling viral Hadisnya Jabir Salah satunya Turun dari Gua Hera Setelah periode Ikrah Siang-siang bu Wahyu belum turun Dan belum pernah lihat Malaikat Jibril Dalam bentuk aslinya Yang waktu Ikrah Bismillahirrah Kaladiyah Khalak Itu nyamar Jadi laki-laki Jadi manusia Begitu turun siang-siang Ada panggilan Muhammad Muhammad Nengok kanan kosong Kiri gak ada orang Depan kosong Belakang juga melompong Nengok ke atas Ada sosok Kata Nabi itu Besar Kayak duduk Antara langit dan bumi Kalau ibu ilustrasikan Gini lah bu Badan besar Bu keluar siang-siang Dari setiqomah nih Jam 2 Etikaf dulu Dalam kajian misalnya Saya selesai jam 9 Ibu sampai jam 2 Keluar tuh dari masjid Ada panggilan Bu Ibu gitu ya Ibu nengok Kanan kiri kosong Depan belakang gak ada orang Ke atas Sosok bu Baju putih Rambut panjang Badan gede Duduk kayak duduk Begini Bu Saya nanya ibu dah Ibu responding yang mana Apa sih Gak mungkin itu Gak mungkin tuh Makanya Respon Nabi apa Faru'i butuminhu Aku saking takutnya Bulu kudukku naik Katanya Jadi takut itu alami Nabi itu merasakan Ketakutan itu ada Sebagai contoh Sifat manusiawinya Kenapa ditunjukkan Supaya muncul Zikirnya Saat gelisah Apa zikirnya Maka beliau Mempercepat langkahnya Kalau belum kenal Itu malaikat wujud aslinya Malaikat Jibril Mempercepat langkahnya Sampailah kekediamannya Ucapan Salam Assalamualaikum Wakamakala Wakamahadatha Dibuka pintunya oleh istrinya Lihat wajah istri Itu setengah gelisahnya hilang Bu Setengahnya Ibu gimana caranya deh Suami sibuk di kantor Pulang ke rumah Lihat ibu Wah dibuka pintu Nambah masalah tuh Kalau setengah hilang masalah Bu Khadijah Bu Ibu dandan Zainab Ibu masak Sayyidah Saudah binti Zama'ah Ibu mencari informasi Sayyidah Aisyah Itu hebatnya Makanya kenapa Nabi diizinkan Menikah oleh Allah Melebihi Empat perempuan Istri Nabi kan lebih Daripada empat ya Kenapa diizinkan demikian Hikmahnya Karena semua istri Nabi Mewakili seluruh karakter perempuan Di muka bumi Ini betul Ibu kan diantara ibu Ada yang senang masak kan Kalau ibu mau cari masak Yang harmonis dengan suami Pelajari sirahnya Sayyidah Saudah binti Zama'ah Sayyidah Saudah itu Udah nenek-nenek Bu usia diatas kepala 70-an Betul 70-80 Tapi masih mau masak Dan saat bikin adonan Masih bercanda dengan Nabi Nabi itu masih ngambil Bagian dari adonan tepungnya Itu Keningnya begini Dan bercanda Tertawa bersama Ibu kapan panggil sayang pada kakek Dengan usia yang tinggi Itu tuh harmoni Semua Balik ke Sayyidah Khadijah Zambiluni Zambiluni Selimuti aku Selimuti aku Kata Nabi S.A.W. Dibawa Diselimuti ke kamar Begitu diselimuti Perhatikan kesaksiannya Wakamakalat Sayang Tuh Engkau itu adalah orang baik Suamiku Engkau selalu menyambung Silaturahim Innakalata silurahim Engkau menjadi penopang Bagi orang-orang lemah Engkau menjadi pemangku Bagi anak-anak yatim Engkau tidak pernah punya musuh Yang menyakitimu Kalau dalam bahasa kita ini Bahasanya kurang lebih Tanamkan pada jiwamu Yang paling dalam Aku akan selalu bersamamu Dalam suka dan duka Jadi kesaksiannya Menunjukkan sifat-sifat Kemuliaannya Sayangnya Menjadi penolongnya Menjadi penopangnya Kebaikannya Itulah sebabnya disebut dengan Muhammad Umat Nabi Isa pada itu Memahami bahwa Nabi Isa itu Punya sifat yang sama Yang diramalkan dalam kitab sebelumnya Disebutkan Akan ada Nabi terakhir Di antara sifatnya Sangat mulia dengan sesamanya Sifat kasihnya begitu dalam Nabi Isa baru pada hewan Nabi Muhammad jangankan hewan Tumbuhan Tuh, sampai kaget bayi di belakang Aduh, aduh, aduh Kalau nyembelih kata Nabi Jangan sakiti hewannya Jangan mendolimi hewannya Tajamkan pisau Tajamkan Supaya mempercepat penyembelihannya Diatur cara nyembelihnya Cara menjatuhkan hewan itu Diatur Ya, supaya tidak mendolimi hewannya Cara nyembelihnya pun diatur Awas, hati-hati Duladha Nyembelih jangan deketin sama hewan yang Akan disembelih Ini hewan A Ini hewan B Si B disembelih Si A berikutnya Jangan dideketin Kandidat berikutnya Berikutnya Sabar ya Cepat kok tajam Ntar saya bikin ngantuk sebelum sembelih Kayak itu tuh Misal gitu ya Waalaikums Ya Tuh Tulu Pasarbo itu Ada Kakek-kakek Ngurus masjid tuh Hebat Saya lompat sebentar Datang dari Qatar Gak tau bagaimana Ini kuasa Allah ini Orang Qatar dateng Kesitu Saya pengen Ini musola di renovasi Katanya Pak Run off jadi bagus Tapi yang ngurus Bapak ini Itu kalau orang sudah terlampau baik itu Allah sudah berkendak Datang Rawat Jadi Dirawat itu Sampai beliau yang adhan Yang imamin Yang macam-macam Tapi Allah mulia kan Sampai akhir hidup ya Jadi perawat masjid Wafat sesuai kebiasaannya Hari Kamis Sedang puasa Bada asar Puasa Nunggu buka Cuma tiduran di atas karpet begitu Tiduran Meremelek Meremelek Meninggal Meninggalnya di tempat Dia merawatnya Dalam keadaan Husul khatimas Sedang puasa Abis sholat Nunggu buka Singkat Cuma meremelek Meremelek Meninggal Itu mati hati tuh Meremelek Meremelek Nabi Isa demikian Hewan Nabi Muhammad Tumbuhan Eh semarah-marahnya anda Sedang dalam konteks militer Paparangan pun Jangan rusak tanaman Jangan injak kerumputan Jadi sifat-sifat itu viral sebelumnya Tapi kata Nabi Isa Saya bukan Nabi terakhir Nabi terakhir itu punya sifat Yang tak bisa diungguli Oleh siapapun diantara kalangan Para Nabi Akan hubungannya dengan Allah Jika ada sifat yang kedua Terkait dengan hubungan hamba Dengan Rabbnya Allah Unggul di satu sisi Maka disebut hamid namanya Apa namanya? Contoh Antum rajin sholat nih Tahajud dikerjain Tapi belum puasa Baca Quran belum konsisten Itu hamid namanya Tapi kalau anda Maaf Tahajudnya luar biasa Baca Qurannya Kemudian juga puasanya luar biasa Maka disuperlatifkan Diakumulasi nama kebaikan Itu dirubah jadi bentuk Superlatif si Allah Menjadi Ahmad Dari hamid jadi apa? Maka Nabi Isa mempopulerkan Nama yang kedua Sehingga sempurna Namanya antara sifat Terkait dengan pengabdiannya Kepada Allah Dan juga Kontribusinya kepada Makhluk Maka yang kedua tadi Muhammad Yang satu namanya apa? Ahmad Diabadikan di Quran Surah ke-61 As-Saf Di ayat yang ke-6 Karena nama yang melekat pada Nabi Muhammad Itu semua nama sifat Dimana pembuktiannya? Buka di Al-Bukhari Nomor hadis 2010-2012 Allahu Akbar Beberapa sahabat ingin mengonfirmasi pada Sayyidah Aisyah Kaifakanat solatu Rasulullah S.A.W. Bagaimana solat malamnya Rasulullah S.A.W. Sayyidah Aisyah cuma bilang begini La tas'al an husnihinna wa tolihinna Coba jangan tanya deh panjang dan bagusnya Susah diikuti Saya aja punya pengalaman Rokangat pertama Kesenggol tuh Kakinya Nabi kesenggol Oleh bagian dari Sayyidah Aisyah Ada yang mengatakan tangan Ada yang mengatakan kakinya Ibu kalau di rumah Suami solat Ibu tidur Kaki ibu nyenggol kaki suami Artinya apa? Artinya ruangannya sempit Wah ibu kemana-mana aja pikirannya Artinya ruangannya sempit RS 7 Ruangan sangat sempit sekali Sehingga selonjoran saja Susah Kena Bangun Dilihat kaki suami bengkak Bengkak Dan itu belum selesai solatnya Jadi begitu salam Pertanyaan pertama Lima hakatai ya Rasulullah Suamiku ya Rasulullah Kenapa mesti begini Solat sampai dengan kaki bengkak Alam takun badmuna Alam takun ma'asuma Engkau kan dijamin masuk surga Satu-satunya Nabi Yang sebelum wafat Satu surah turun Menjamin surganya Turun satu surah Cuma Nabi Muhammad Maksumah dijaga dari salah Kenapa masih ibadah begini Nabi santai aja bilangnya Apa gak boleh aku menjadi hamba Yang bersyukur atas semua nikmat itu Santai Nabi Rasul luar biasa Jaminan surga Dipuji ahlaknya Status tinggi dihadapan Allah Masih mau tahajud Tahajud Rokat pertama Bengkak kakinya Ada orang bukan disini Surga belum jelas Belum tentu dekat dengan Allah Ayat Quran itu Turun tidak memujinya Gak ada jaminan surga Untuknya Walaupun harapannya surga Firdaus Bangun malam Solat enggak Cuma mata bengkak Penasaran sahabat-sahabat ini Abdullah bin Mas'ud Rekam dalam sejarah Ada dikatakan Muad bin Jabal Ada beberapa yang lain Penasaran ingin membuktikan Satu waktu Nabi Tahanju Di tempat lain Ikut di belakang Begitu mereka ikut di belakang Ternyata yang dibaca Nabi Rokat pertama Al-Baqarah Seratus ayat Dan setelah selesai Seratus ayat Ayat seratus itu Siap-siap tuh ruku Lanjut Dua ratus delapan puluh enam ayat Selesai itu Ya Ayat dua ratus delapan puluh enam Siap-siap ruku Ali Emron Nyambung Ali Flamim lagi Sampai dua ratus ayat Siap-siap ruku Setelah dua ratus ayat Nyambung An-Nisa Sampai seratus duapan puluh enam ayat Rokat pertama Lima juz pat halaman Baru ruku Itu besoknya Gak ikutan lagi Selesai Makanya Nabi Isa memviralkan itu Gak ada yang bisa nandingi Diantara Nabi dan Rasul Susah ini Ya Nabi Nuh aja langsung berdoa Untuk bisa diazab umatnya Nabi Musa berdoa Ya kan Nabi Yunus kemudian Merasa gelisah dengan umat Langsung kabur Sampai oleh Allah Diberikan pelajaran Masuk dalam perut ikan paus Nabi Muhammad sabar aja Liat tebu jahal Gini Liat tebu lahab Sabar Dan hijrahnya pun diperintahkan Allah bukan Nabi ingin berangkat Tidak Allah perintahkan Kan viral tuh Saat masuk jarwal Ya makkat Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sahadat itu disebut dengan syariat Lima Karena itu nama yang melekat pada Nabi Muhammad Mewakili sifat-sifat rukun islam di dalamnya Sahadat kan kaitan dengan Allah Empatnya syariat Di empat syariat itu Gambaran refleksinya Pancaran sifat kebaikannya Terletak pada namanya Karena itu kalau kita berbicara tentang Nama Muhammad SAW Dan semua namanya Maka semua yang dilekatkan oleh Allah Sejak kelahirannya Itu semua sifat-sifat baik dan nama-nama kebaikan Semua yang terkait dengan sosok Yang mengandung sifat baik Dan ketika diikuti kebaikan itu Kita berubah menjadi baik Maka bahasa Arabnya disebut dengan uswah Apa namanya? Ada kudwah, ada uswah Kudwah itu sosok teladan Kita ikuti Cuma keteladanannya belum tentu Menjadikan kita teladan lagi Tapi kalau keteladanan itu Kita ikuti Dan kita otomatis saat mengikuti itu menjadi teladan Maka berubah namanya dari kudwah Menjadi uswah Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 21 Dan kalau kita ngaji waras atau kalun Bisa dibaca iswah Jadi itu ayat bisa dibaca dengan dua riwayat Riwayat pertama uswah Laqad kanalakum fi rasulillahi uswatun Hafas dari asib Bisa dibaca dengan i Ya Kalun dari nasi' atau waras dari nasi'a Laqad kanalakum fi rasulillahi iswatun hasana Jadi bisa dibaca uswah Bisa dibaca is Kenapa bisa dibaca dengan dua cara Karena dua cara ini Melengkapi semua sifat kemuliaan Yang melekat pada Nabi Muhammad Saya cinta Quran dari kecil bu Khususnya dari sejak ayah saya meninggal Tapi saya gak cerita itu Karena kalau saya cerita berhenti ceramah kita Ya Saya cuma mau katakan Karena kecintaan ini Saya belajar bahasa Arab Bukan untuk bisa bicara Kalau untuk bisa bicara gampang Gaul dengan orang Arab Bisa bicara bahasa Arab Tapi untuk bisa memahami bahasa Al-Quran Formal saya belajar S1, S2, S3 Saya ambil bahasa Arab semua Untuk memahami Quran Bahkan S3 saya itu Itu mengkaji, menganalisis Bahasa Quran 30 juz Khusus dalam persoalan mukhab Tafsirnya Dari At-Tahrir wa-Tanwir Dari Syekh Muhammad Tahir bin Ashur Itu 30 juz, 30 jilid Untuk bisa memahami keindahan bahasa Quran Dan dahsyatnya Quran itu Bukan hanya ayatnya Bukan hanya kalimatnya Bukan hanya hurufnya Harokatnya Ada maknanya Harokatnya Ini saya kasih contoh ya Misalnya Nanti kita masuk ke harokat nih Saya kasih contoh yang Yang kata nih Alif Lam Mim Zalikal Kitabula Raibafi Itu kalau Bapak Ibu Ngaji Baca terjemah Zalika diartikannya ini Kitab ini Padahal kalau kita belajar Bahasa Arab Staddar Zalika artinya apa? Itu Tapi kenapa di Musab diartikan ini? Karena Musab mengambil sedikit Dari balalah Zalika disitu singkatan Zanya hadha Lamnya lamul bu'ani Kafnya kaful khitab Zalini Lam lamul bu'ani Untuk menunjukkan Sesuatu yang jauh Dari apa yang dibayangkan Kaf kaful khitab Untuk menyampaikan Pada apa yang dihadapan Ketika bicara Siapa yang ada di depan? Kaf anta Dulu waktu Quran turun Orang-orang menuduh Nabi Ini cuman karya kamu saja Muhammad Ini produk siir Ini puisi kamu Ini bukan firman Tuhan Seperti yang kamu klaim Turun ayat Zal kitab ini Al-Quran ini Li jauh dari apa yang Kak kamu bayangkan Bukan seperti apa yang Kamu tuduhkan La raibafi Gak ada keraguan di dalamnya Kalau anda masih ragu Kalau anda mengatakan Ini buatan manusia Tentu semua manusia bisa bikin Bikin yang misalnya Kalau mampu Itu baru huruf Yang harakat Uswah dan iswah I Kalau I di bawah bu Apa namanya? Kasrah Kalau A di atas Kalau U Kalau bulat Sukun Itu ada artinya semua Saya ke Garut Punya sahabat senior Udah sepuh pak Sekarang mungkin 70 ke 80 tahun Tangannya kena Parkinson Tapi kalau tahu saya mau ngaji Itu beliau sudah stand by mobilnya di depan Pengen ngantar Dulu tuh begitu Punya villa di Garut Jadi kalau saya ke Garut Harus pokoknya nginapnya di situ Setiap datang Itu selalu disuguhi buah sukun Matang kan? Ustadz ini sukun katanya Kan sudah matang Mumpung anget silahkan Saya bilang pak Karena saya orang bahasa kan pak Ini bukan sukun Ini fathah Kalau sukun masih bulat di atas tuh Jatuh ke bawah Kasrah Istri bapak potong-potong Kebuka Masak Fathah Saya kira mau ketawa disitu ya Kan kita bercandanya kan bercanda positif kan Nabi aja kan bercanda Ada 165 hadis Canda Nabi Ternyata belum selesai Beliau bawa sama nampannya Balik ke dapur Ke isi yang sedang goreng Ma Kata pak ustad Ini bukan sukun Ini fathah Nih lihat nih Apa artinya kasrah Kasrah itu artinya Dari kata kasrah Sesuatu yang kecil Pecah Setelah pecah Jadi serpihan kecil Khofat Rendah Makanya disebut Khofat di bawah Rendah Pecah kecil Kalau ada huruf Pakai iii Itu untuk menunjukkan Sesuatu yang kecil Yang sederhana Atau yang lembut Makanya perempuan Rata-rata pakai i Anta laki-laki Perempuan Antijazakallahir Laki-laki Perempuan Jazakillahir I Untuk menunjukkan Perempuan lembut Lembut Makanya kalau bapak Keluar Ini tikah disini nih Ya Ada hajat keluar Jam tiga Samping pohon tuh Iii Iii Bisa kan Gak usah lari Tunjuk Kasrah ya Gitu ya Kalau kita mau ganti Dengan sesuatu yang tinggi Dan banyak tinggi Banyak terkumpul Tinggi itu rofa' namanya Banyak kumpul disebut Dhammah In dhammah Yang dhammuh Dhammatan Kenapa uswah Bisa iswah dan iswah Uswah Ingin memberikan kesan bahwa Seorang Muhammad S.A.W. Itu sifat keteladanannya Jangankan yang tinggi-tinggi Yang kecil-kecil pun Bisa diteladani Ikutin deh Senyumnya Nabi Begitu senyum Semua orang senang Pada senyumnya Antum Sekarang yang saya kenal itu Yang selalu ingin Banyak mengumpulkan Ahlak Nabi Dan dipraktekkan Dalam hidup Saya kenalnya satu Habib Umar Habib Umar bin Hafid Saya kalau ngaji Sifat-sifat Nabi itu Habib Umar itu Dari senyumnya Cara nerima orang Gak bedakan siapapun Orang itu bermaksiat Orang itu taat Semua sama gitu Luar biasa Nanti kalau ngaji-ngaji Lebih dalam Salah satunya Salah satunya Makanya orang senang Orang cinta Satu aja Cara Jalannya Nabi Ikutin Panggil dari belakang Muhammad Nengok semua tubuhnya Senyum dulu Salamin Pak Cepi Lurus Haji Cepi Oh ya Gak apa-apa sih Cuma belum Belum kembali Kepada sifat-sifat itu Itu Muhammad namanya Yang kecil-kecilnya aja Kecil-kecil Apalagi yang tinggi-tingginya Dan dahsyatnya Semua bisa diteladani Jadi suami Nabi Muhammad nikah Nabi Isa gak nikah Nabi Isa single Seumur hidupnya Karena itu Tidak ada keteladanan Dalam rumah tangga Karena gak menikah Jadi kalau antum single Ataupun jomblo Ya kan Kalau single kan Pisa bililah Perjuangan Jomblo nasib kan Kalau kan antum masih single Ingin meladani Bisa lihat Nabi Isa Nabi Muhammad Lebih sempurna Tapi kalau ingin belajar Tentang kehidupan keluarga Nabi Muhammad sempurna Jadi ayah Ayah Jadi kakek Kakek Jadi panglima Panglima Siapa Nabi yang pernah jadi panglima Nabi Daud Jadi panglima Tapi kan viralnya Cuma satu kali Nabi Muhammad berapa kali Ikut aksi militer Berapa kali mimpin pasukan Dari gak ada Jadi ada Nabi Daud tuh gak pernah mimpin Pasukan-pasukan disiapkan Tidak Yang nyiapkannya Tolud namanya Haji di Al-Baqarah Daud cuman diikutkan Yang nyiapkan Tolud Nabi Muhammad tuh Dari gak ada Jadi ada Kayaknya kalau teman-teman tadi Saya lihat ada Mbak Binsa tentara Kapti Mas Polisi itu Itu kan jadi tentara Gak mungkin jadi tentara Kecuali ada Sabta Marga Sabta Marga itu tujuh Tentara itu nomor empat Jadi tentara Nomor tiganya apa? Kami Ksatria Indonesia Yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa Menegakkan kebenaran Kejujuran dan keadilan Kalau belum sampai situ Belum jadi tentara Satu Kami warga negara Indonesia Yang bersendikan Pancasila Kedua Patriot Ketiga Ksatria Baru keempat kami tentara Takwanya disitu Jadi polisi Triburata Tiga Triburata pertamanya Kami polisi Indonesia Yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa Takwa Nah spirit takwa Itu salah satunya Keteladanan pada nilai kebaikan Yang bersifat Nilai spiritual Pancarannya Muhammad Jadi anda mau cari Dalam bab apapun Akan ditemukan Dan yang paling dahsyat Sebelum jauh-jauh Lihat dulu namanya Ketika anda melekatkan Kepada nama itu Menjadi bagian dari pengikut Maka otomatis Ikuti makna namanya Saya gak akan bahas Jauh-jauh dulu Dua nama saja hari ini Ahmad dan Muhammad Jadi kalau sekarang Kita mengatakan Saya Pengikutnya Nabi Muhammad S.A.W. Pembuktiannya mana? Apalagi kalau Disusun namanya Menjadi nama Sebuah organisasi Ormas Misal Muhammad Nabinya Muhammad Yang ikut Nabi Muhammad Kalau sifat-sifat Yang melekat Pada nama Muhammad Itu dijadikan Untuk diikuti Jadi platform Tambahkan tak di ujungnya Muhammadiyah Jadi ketika teman-teman Di Muhammadiyahidin Kita harus ingat Dilekatkan Ini jeniusnya Kaya Ahmad Dahlan Kenapa beliau Tidak melekatkan Namanya Ahmadiyah Bukan karena khawatir Akan ada masalah Gitu kan di kemudian hari Bukan itu poinnya Kan Ahmad itu Sifat-sifat Spiritual Pembuktiannya Ibadah ritual Solat Ahmad Baca Quran Ahmad Tapi hasil dari solat Itu ukurannya apa Kesolehan sosial Kita itu baru benar Disebut solat Bukan hanya benar Secara fikir Takbir sampai salam Sempurna Itu menggugurkan Kewajiban Dapat pahala Tapi berkah Enggak solatnya Benar enggak solatnya Bukan cuman hukum fikir Fikir sosialnya dipakai Turun ayat disitu Quran surah 29 Ayat 45 Utsluh Ma uhya ilaika Minal kitab Wa aqimis solat Inna Solata Tanha Anil fahsya Nah tanha Anil fahsya Iwal mungkar Itu bukan saat solatnya Pasca solatnya Apa itu fahsya? Keburukan yang bersumber Dari syahwat Zina LGBT Kata-kata kotor Jorok Pornografi Porno aksi Dan turunan lainnya Itu fahsya Jadi kalau ada orang solat Selesai solat Benar fikirnya Benar pasca solatnya Kata-katanya enggak ada yang kotor Ini baru selesai solat Imamnya dikomelin Untuk imam siapa sih? Berpulang timur tengah kayaknya Belagu banget Maghrib baca yasinan Maksudnya baca yasinan Keluar Kan enggak pantas Ya Hilang itu sifatnya Fahsya Mungkar Keburukan yang diingkari hati Maaf Sumbernya nafsu perut dan akal Dusta Mungkar Mencela Mungkar Berselisih Mungkar Mencuri Korupsi Suap menyua Sogok menyogok Maaf Merampok sampai meng Hilangkan nyawa Membunuh Itu mungkar Jadi enggak mungkin ada orang solat Kecuali dia punya pancaran keberhasilan dari solatnya Merubah dia menjadi hamba yang baik Itu sebabnya kenapa solat itu amalan pertama Yang diberikan dan diajarkan pada anak dari sejak kecil Belum balik dilatihnya solat pak Tapi anak-anak sekarang advance pak bu Anak TK udah mana sih Rukun lima tuh tangganya tuh Enggak salah tidak Cuman stepnya kejauhan Kenapa diajarkan solat dulu Supaya anak itu tumbuh jadi anak yang baik Karena hikmahnya membentuk kebaikan Jadi kalau anda benar rukunnya dari takbir sampai salam Tapi pulang keluar dari masjid istiqomah ketukar sendal Itu ada yang enggak tepat dalam solatnya Tadi sendal saya mana ya Lupa Oh ini Ya Allah Lupa saya Padahal dia ke masjid enggak pakai sendal Tuh Ini sekarang kita ngaji nih Awas nih Kalau habis ngaji pura-pura ngambil kupon orang tuh Itu salah juga Kupon lagi tuh Hitung tuh seribu lebih tadi tuh Ya paham gak Jelas ya Nah jadi kalau sekarang disifati Muhammadiyah Berarti Ya sebelum kita masuk Saya sudah dapat memo ini Kita jedak sedang Sebelum kita jedak Kita simpulkan dulu Satu Ketika ada nama yang melekat di dalamnya Pengikut Nabi Muhammad Semua kita pengikut Nabi Muhammad Umatnya kan Baik Maka sifat pertama dia mesti berbahagia Dan bersyukur dengan anugerah ditetapkannya Nabi Muhammad S.A.W. sebagai Nabi kita Karena Status ini sangat diharapkan oleh orang-orang sebelumnya Kita tanpa minta dikasih oleh Allah Maka berbahagialah dengan itu Nabi Isa itu 600 tahun Sebelum datang Nabi Muhammad Bergembira dengan kelahirannya 600 tahun Sebelum Nabi Muhammad lahir Dan beliau memberi kabar gembira kepada umatnya Dengan Rasul yang belum datang Saat itu Kata beliau nanti akan lahir setelah saya Saya bukan Nabi terakhir Setelah saya akan lahir seorang Nabi hebat Nabi agung tertinggi Terhadap insya Allah Sifatnya Ahman Bayangkan Nabinya belum lahir sudah bahagia Ada gak manusia yang begitu? Gak ada Ustaz Nur Ali langsung nyampe Alhamdulillah Kita sekarang syukuran Masya Allah Dalam rangka apa Ustaz? Anak saya mau lahiran Masya Allah kapan? Nanti setelah menikah Misalnya kan Kan jamaah tanya Ustaz sehat gak? Ini enggak Ini Nabi Isa nih Nabinya belum lahir Sudah menyampaikan berita gembira Seorang Nabi Rasul Gembira dengan kelahiran Dengan maulidnya Nabi Muhammad Dan diekspresikan Nah ekspresinya Ini yang dituntun oleh Allah Bagaimana cara mengekspresikannya? Jadi kalau gembira Dengan kelahiran Nabi Dengan maulid Jangan ditanya Kalau gak gembira Dengan maulid Salah Orang dipertanyakan Umat Nabi bukan Babnya itu Mengekspresikan Kegembiraan itu Seperti apa? Ya Jadi jangan sampai Kita gembira dengan maulid Mengekspresikan maulidnya Dengan cara yang tidak Disenangi Nabi Caranya bagaimana? Baik Kita lihat Tuh Satu contoh Abu Lahab Tau kan? Dabat syada Abi Lahabim Ma agna'an huma Lu huwama Sayasla naran Tuh Jaminan Sayasla naran Dijamin dengan neraka Seorang Abu Lahab Walaupun dari lingkar Keluarga dekat Nabi Nabi diperintahkan oleh Allah Muhammad S.A.W Izin ya Saya sempurnakan dulu Sekarang kamu ingatkan Keluargamu dulu Sebagai contoh Supaya orang gak fitnah Ngingetin orang Keluarga sendiri aja Belum diingetin Maka diingatkan keluarganya dulu Ketika sudah datang Disampaikan Abu Lahab ini pengusaha Merasa banyak harta Sibuk merasa Begitu datang Nabi sampaikan Saya diberi risalah oleh Allah Membuktiannya begini Begini Tentang kebaikan Tentang ini Celaka Tabat syada Kata Abu Lahab Celaka Kau Muhammad Perbuatan Tabat syada itu ungkapan Untuk menunjukkan Satu Perbuatan yang sia-sia Yang kedua Melakukan sesuatu yang gak penting Yang ketiga Orangnya gak seneng Marah Tabat syada Kata Muhammad Selakan kau ini Aku lagi sibuk Cuma buat dikasih tau Begini aja Maka dia pergi Ketika pergi itulah Kemudian Dan sebagainya Dia menetapkan Menjadi musuhnya Nabi Muhammad Maka dia Maka diraspon dengan Turunnya Satu surah Dan dibuka Dengan Kalimat yang persis Sama jaminan Untuknya Dia gak tobat Selama hidupnya Jadi ketika Mengatakan Tabat syada Turun ayatnya Tabat syada Abi Lahabiu Wata Dan disebutkan Dengan nama Sifat kunyahnya Itu kan orangnya Ganteng Buuh sempurna Bu Wajahnya itu Dalam arti sempurna itu Gak ada cacatnya Gak ada jerawatnya Gak ada macam-macam Putih bersih Maka kesempurnaan itu Ternyata tidak sebanding Dengan sempurna Moralnya Maka Allah pun Kirimkan ke neraka Yang sempurna Apinya Gak ada cacatnya Tapi yang mau saya katakan Ketika Abu Lahabini meninggal Tolong buka Al-Bukhari Dari 97 topik Topik ke 65 Kitabun nikah Subtopik nomor 20 Hadis nomor 5101 Paling kiri Sebelah bawah Di kitabnya Perhatikan baik-baik Abu Lahab ini Ketika meninggal Selesai Abbas Saudaranya bermimpi Abbas ini yang masuk Islam Pamannya Nabi SAW Radhi Allah ta'ala Punya anak nanti Yang bungsunya Abdullah Dikenal dengan Abdullah bin Abbas Abbas mimpi Ditanya bagaimana Keadaan Abu Lahab Kata Abu Lahab Gak ada yang aku lihat Tiap hari Kecuali Hanya Kesusahan saja Itu jaminan Allah Yang diberikan Sejak zaman Fir'aun Orang-orang yang ingkar Frontal secara langsung Kepada Allah Dengan mengolok-olok Ayatnya Dengan Maaf sekali ya Mencelak Mengolok-ngolok Ya Saya penting Sampaikan ini Karena Era kita ini Kayaknya gampang sekali Memunculkan sifat-sifat Yang kurang baik Itu kalau ada orang Begitu gak taubat Dijamin di Quran Surah Ghafir Di ayat ke-46 Itu di alam kuburnya Ditampakkan Raka pagi dan petang Terus teraka aja Ibu mimpi Mimpi tidur nih Tidur Ketemu kuntilanak Kuntilanak botak Udah gak karuan wajahnya Bilang sama ibu Wih Depan mata ibu tuh Kira-kira ibu terusin tidur Apa ibu bangun Bangun Ada orang bilang begini Alam kubur tuh gak ada siksa Yang ada itu cuma tidur aja Dibalas oleh Allah Tidurnya mimpi neraka Terus Pagi sampai petang Ditampakkan neraka Maka Abu Lahab Pengonfirmasi Saya susah terus Katanya itu Di alam kuburnya Karena Tampak neraka terus Jaminan dia Yang Abu Lahab itu Tabbat syada Abi Lahab Saya selanar on the Lihat tengah-tengahnya Saya selanar on the Nah Narnya itu Ditampakkan Dalam kuburnya Tapi tiap hari Senin Itu Diringankan Tiap Senin Bukan di akhirat ya Di alam kuburnya nih Karena akhirat itu beda nanti Gak ada berkurang Untuk hukuman dari Allah Ini alam kuburnya Khusus Senin Kenapa? Ini di Al-Bukhari Disampaikannya Karena ternyata Beliau pernah punya Seorang Buddha Namanya Thuwaibah Thuwaibah ini Ketika dibebaskan Dari pebudakan Maka pada saat itulah Ketika Nabi dilahirkan Jadi begitu Nabi lahir Gembira dengan kelahiran Nabi Kegembiraan ini Diekspresikan dengan Membebaskan budak Yang bernama Thuwaibah Yang kelak menyusui Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebelum Halimah Sa'diya Maka dengan kegembiraan ini Diekspresikan dengan Beramal soleh Bebaskan Seorang budaknya Itu dijawab oleh Allah Dengan memberikan Balasan kebaikan Pada kebaikan itu Sebelum akhirat Karena kalau dia Kemudian masih berbuat Baik di dunia Hukum dunia diberikan Alam kubur dapat Karena belum sampai ke akhirat Begitu di akhirat Salah saya semua Jelas? Dan ini konfirmasi di Al-Bukhari Jadi mengekspresikan kebahagiaan Bagaimana caranya Satu Beramal soleh Jadi kalau sekarang kita Maulid Nabi Alhamdulillah Beramal soleh Lihat tetangga Tetangga ada kesulitan Anda ada kelebihan Bagi makanan Praktekkan hadis Nabi Siapa yang masak makanan Baunya sampai ke tetangga Maka bagilah tetangga Walaupun Wuh Hapalah Banyak kuahnya aja Jadi ibu masak Opor ayam Ibu makan ayamnya Kuahnya bagi tetangga Tetangga protes Bu kenapa cuma kuahnya Hadis Nabi Baca terjemahnya Maksud Nabi itu Bagi kuah Supaya gak salah Karena ada era-era Yang bumbu itu banyak Bu Bumbunya bumbu rendang Yang dimasak singkong Tetangga salah sangga Kirimkan semua kesana Supaya paham Nah itulah maulid bagi Niatnya pak Mengamalkan sunnah Nabi Mencintai gembira Dengan kelahiran Nabi Dipraktekan sunnahnya Itu poinnya Jadi begitu itu ditebarkan Dan indahnya Tapi gak katakan Kalau tetangga anak muslim saja Tidak Biarkan yang non muslim Merasakan keindahan Akhlaknya Nabi Ini tetangga disini Komplek timah Ada yang non muslim Bagi Makanan bagi Masya Allah Selamat pagi Bu Ini Ada sop ayam Oh baik sekali Bu Bukan baik Nabi Muhammad Yang mengajarkan saya Begini Besoknya Pancinya dikembalikan Bu Udah bisa Assalamualaikum Assalamualaikum Bu Haji Udah bu Haji tuh Rali bu belum Haji Udah bisa Assalamualaikum Mahal itu bu Saya mau Kembalikan panci Terima kasih Enak sekali kemarin Cuma mau nanya Kira-kira sekarang itu Nabi Muhammad Memerintahkan berbagi lagi Enggak Udah mau kenal kan Bagi Walaupun non muslim Karena hadisnya umum Jangan sampai demikian Semua dibagi yang muslim Yang non muslim Enggak Tahu dia tuh Kayaknya enak Bu sahab ayam Emang enak sih Sayang ibu kafir Masya Allah Enggak boleh Kalimat itu keluar Dosa Ya Kalimat itu Baik 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 Ibu Kedengeran Kok bisa jawab Kedengeran Enggak Tapi bisa jawab Sekarang kedengeran Baik Bismillahirrahmanirrahim Kedengeran ibu Baik Alhamdulillah Berdiri Masya Allah Boleh lah ya Baik ya Nah kurang lebih demikian Yang bisa saya sampaikan Karena waktunya juga sudah habis Baik ya Jadi yang terakhir Mau saya tutup Gembiralah dengan Kita menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad S.A.W Ekspresikan kegembiraan itu Dengan mengikuti Dan mempraktekan Sunnah-sunnah Nabi Muhammad S.A.W Nabi ditanya Ya Rasulullah Kenapa anda puasa hari Senin Kata Nabi ini kesimpulan terakhir Karena saya hari ini Dilahirkan Maka ini Sunnah Nabi yang pertama Satu Boleh Kalau sedang kita masuk Hari kelahiran Kita puasa Boleh Tapi makna dalamnya Begini Puasa itu kan Satu-satunya amalan Yang saat dikerjakan Amal solehnya meningkat Amal salahnya akan ditekan Bapak ibu gak percaya Silahkan Orang puasa itu Jangankan sholat pardu Sholat sunnah dikejar Quran Kalaupun tiap hari Biasa gak baca Ketika puasa Bisa hataman Tuh Orang minta di depan mata Gak puasa Belum tentu diberi Puasa dicatat tuh Waktu Ramadan kan kemarin dicatat Berapa fakirnya Berapa yatimnya Puasa Tapi saat yang bersamaan Puasa itu bisa mencegah maksia Koruptor libur dulu Puasa Mencuri takut Mau bohong takut Minimal takut batal Puasanya Karena melatih dia Untuk jadi lebih baik Bu Sepemarah-pemarah suami Kalau sedang puasa Gak marah bu Udah suami istri Suaminya tuh pemarah betul tuh Sifat marahnya gak sering Gak ketahan Sedang puasa Buka jam 6 Setengah 6 Diprovokasi sama tetangga Tapi gak marah Istrinya tanya Tumben bang gak marah Ntar abis maghrib Abis maghrib dia gak marah juga Karena takut hilang Pahalanya Maksudnya apa? Maksudnya Kelahiran nabi Nabi puasa Kita gak puasa Maksudnya ambil Spirit kebaikannya Nabi lahir Maulid Sosoknya Maulud Maulid datang Maulud datang Praktekan keislaman kita Dengan meningkatkan Amal soleh Dan tekan dari Semua amal salah Jadi kalau kita bergembira Dengan kelahiran nabi Muhammad Ayo sebanyak-banyaknya Kerjakan amal soleh Sesuai dengan Pekerjaan kita Masing-masing Yang pejabat Bikin kebijakan yang baik-baik Yang dititipin harta Berbagi Sebelum hilang harta itu Atau anda meninggalkan harta itu Ya Yang jadi Guru Berbagi dengan ilmu Apa yang bisa kita lakukan Lakukan amal soleh Yang kedua Kalau anda mengatakan Umat nabi Muhammad Berbahagia dengan maulidnya nabi Mulai hari itu Tinggalkan maksiat Latihan dari ujung kepala Sampai ujung kaki Yang terakhir Apalagi jika itu Sudah dinamakan Dalam bentuk Satu Lompok Satu ormas Yang memang diperintahkan Al-Quran Maka ketika namanya dipraktekkan Langsung bernama Muhammadiyah Artinya ada komitmen Untuk mempraktekkan sunnah Sunnah nabi dalam kehidupannya Dari ujung kepala Sampai dengan ujung kaki Itu kesimpulan yang bisa saya bahas Di pertemuan kali ini Saya ingin tanyakan dulu Pada bapak ibu sekalian Jelas urayan saya? Bisa dipahami? Saya mau tanya Apakah kita beriman kepada Allah? Beriman kepada Rasulullah Sebagai nabi rasul terakhir Beriman Nih perhatikan ciri orang beriman Al-Ma'idah Ayat 101 Ya ayuhal ladhina amanu La tas'alu an asya'a Intub dalakum tasukum Hei orang-orang yang masih merasa beriman Jika keterangan Itu sudah jelas disampaikan Sejelas-jelasnya Maka jangan banyak ditanyakan Khawatir pertanyaan itu Menjadikan urayan yang sudah jelas Menjadi semakin tidak jelas Itu kalau masih beriman Saya tanya lagi Bapak ibu beriman? Jelas Jelas urayan saya Sehingga kesenangan ini pun Kadang-kadang menghilangkan Apa yang sedang kami rasakan Ini saya merangkat Anak saya Tiga sakit bu Pak Yang satu demam Yang satu batuk Batuk yang satu pengap Sampai kemarin dioksigen Malam Jadi kami Jadi kami gantian Sampai tidak tidur Tapi kalau bahas tentang Koran Nabi sudah saya hilang semua Dan Alhamdulillah Anak saya yang sakit Saya bilang Nak Buya mau ngajar Senyum dia Iya Salam Padahal dia baru Tiga tahun Empat tahun Kami tanamkan rasa cinta itu Sehingga Semua saling mendukung Dalam kebaikan Jadi saya sudah tunaikan Kewajiban saya Pada Bapak Ibu sekalian Dan saya minta Mohon Biarkan anak-anak saya Mendapatkan haknya Untuk bisa mendapatkan Ayahnya hadir di sampingnya Ya Karena ayah saya Anak saya gak kenal saya Sebagai Ustadz bu Saya seumur-umur pulang rumah Belum pernah saya dipanggil Ustadz Betul Saya gak pernah pulang Nyampe rumah Ustadz Gak ada Anak saya pengen ayahnya Ya Mari kita berdoa Mudah-mudahan doa Kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dimuliakan kita Dan diterima Kita sebagai bagian dari hamba Yang beribadah padanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduka hamdan Kama'alamtana An-nahmadak Unashkuruka syukran Kama'alamtana An-nashkurak Antal muqaddim Wa antal muakhir Biadikal khair Innaka ala kulli syai'an qadir Masalli wa nasallimu Ala rasulikal kadim Ya Allah Nabika Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Allahumma rabbana La tadalana Fimakamina Hatha Zamban Illa Gufaratah Sampai jumpa